Nah, kalau misalkan kalian mau freeze-nya itu bagian sini, dan juga bagian sini, kalian pilihnya yang bagian ini. Oke? Oke, ini udah semua. Kita lihat. Kalau kita scroll ke atas, ini pasti seperti ini. Kalau misalkan kita geser ke samping, ini yang keras. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini aku akan kembali lagi berbagi tutorial bagaimana cara agar meng-split file ataupun draft ataupun data kita di Excel agar nantinya kita bisa memudahkan dalam peninjauan data yang sudah kita buat. Nah, jadi teman-teman, meng-split ataupun membatasi kayak row ataupun kolom di Excel ini itu penting bagi teman-teman ataupun bagi teman-teman yang ada di organisasi ataupun dalam pekerjaan ini. Itu sangat memudahkan juga ketika kita ingin melakukan peninjauan agar nantinya ketika kita meng-scroll ataupun kita menggeser di bagian bawahnya itu, kita itu lebih mudah dan tidak perlu lagi melihat baik itu namanya ataupun hal-hal yang penting yang perlu kita pastikan dan di bagian mana kita ada yang salah atau enggak. Nah, di video kali ini aku akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk meng-split data kalian ataupun meng-split sebuah data Excel yang ada di Microsoft Excel juga. Nah, oke, tanpa berlama-lama mungkin langsung saja kita masuk dulu ke tampilan Excel teman-teman. Kalian dapat buka dulu drive ataupun kalian dapat buka dulu file-file teman-teman yang akan kalian split. Nah, kurang lebih datanya seperti ini. Nah, kalau misalkan seperti ini kan, kalau misalkan ini belum di-split ya. Jadi, kalau misalkan belum di-split, misalkan kita bagian di pemateri 2 ataupun penilai 2. Nah, di sini itu ketika kita ingin menilai, kita itu harus gini dan bagian kiri di sini sebagai parameter kita itu malah tertutup. Sehingga kita harus kesinikan lagi untuk melihat apa sih yang perlu diperhatikan dalam parameter ini. Nah, bagaimana caranya agar nantinya itu ketika di-scroll, ini pun tetap ada. Ketika digeser ke sini, daerah sini pun, daerah ini. Ini masih ada. Jadi, dapat mengefisiensikan waktu kita dalam pekerjaannya. Nah, di sini teman-teman, aku akan menjelaskan dulu. Barangkali, teman-teman butuhnya itu bukan hanya sekedar ini, tapi teman-teman pun maunya cuma ini doang yang dapat terlihat. Ataupun, kalau misalkan gini, ini doang yang dapat terlihat dan ini yang nggak, bebas aja. Dan ini pun akan aku jelaskan secara lengkap. Jadi, teman-teman dapat perhatikan apa yang aku jelaskan ini. Nah, di sini teman-teman, pertama-tama kita akan belajar bagaimana cara untuk meng-split bagian ininya aja. Jadi, bagian atasnya doang. Jadi, nanti yang bergeser itu bagian ininya aja. Jadi, ini gini tuh, bagian daerah sini nih. Ini tuh dapat tetap diam. Nah, di sini teman-teman, caranya itu kalian dapat block dulu ini. Kalian tekan ini. Nah, kalau udah seperti ini, kalian masuk ke bagian Views ini. Nah, kalau kalian udah masuk ke bagian Views, kalian pilih yang Freeze Pants. Nah, kalau udah gini, kalian tinggal pilih yang ini, teman-teman. Oke, dan ini udah jadi. Kita lihat apakah ini work atau nggak. Nah, di sini. Nah, jadi di sini teman-teman. Seperti yang aku utarakan tadi, bahwa daerah sini, itu dia akan ter-Fish. Dia akan ter-Split. Dan nantinya, ketika kita scroll, ini pun akan seperti ini. Jadi, kita memudahkan, oh ini bagian ini, 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 ini. Dan lebih mudah gitu, teman-teman. Nggak seperti tadi, di sini-nya itu udah hilang, nanti kita harus scroll lagi ke atas. Tapi kalau udah seperti ini, ini memudahkan kita dalam mengecek sesuatu, mengecek file, ataupun mengecek kerjaan kita. Ini cara yang pertama. Oke, cara yang kedua, kita unfreeze dulu. Dan di sini, misalkan teman-teman maunya itu, freeze-nya itu daerah sini mungkin, teman-teman. Nah, daerah bagian sini doang. Nah, caranya, teman-teman, bloknya yang bagian ini. Kalian blok bagian ini, terus kalian masuk di freeze-pens. Nah, kalau misalkan udah masuk di freeze-pens, nah di sini kalian pilih yang ini lagi. Oke, kalau udah, kalian di sini dan di sini. Kita coba. Nah, bagian ini akan ter-freeze dan kalian dapat meninjau data kalian seperti ini. Dan ini dapat kalian lakukan, serta dapat memudahkan pekerjaan kalian. Oke, ini adalah beberapa cara yang dapat aku sampaikan. Oke, kita unfreeze lagi. Dan misalkan di sini, teman-teman, pengennya itu, ngebloknya itu, misalkan dari sini nih. Sampai nilai gini, nanti kalian masuk di penilai 1 dan penilai 2. Nah, bagaimana sih cara agar ini itu ter-freeze semua? Ini ter-freeze semua. Nah, di sini, teman-teman, pilih yang ini, yang bagian G. Aku lupa namanya itu, nggak tahu kolom, nggak tahu row. Pokoknya bagian itu. Dan di sini itu, kalian pilih yang freeze ini, lalu kalian pilih yang freeze. Oke, kalian tekan lagi dan kalian coba scroll. Dan di sini udah ter-freeze. Ini akan memudahkan kalian, misalkan kalian bagian penilai 2, tinggal kalian gini kan. Terus kalian kasih nilai berapa dan hal-hal lainnya yang dapat kalian isi. Dan ini pun dapat memudahkan pekerjaan teman-teman. Nah, di sini, di selanjutnya, aku akan menjelaskan case yang berbeda, di mana kita ini itu akan meng-freeze ini nih. Bagian ini dan juga bagian ini. Jadi, ada dua. Ada di sini itu kita freeze. Oke. Dan bagian sini itu kita freeze. Nah, jadi ada dua hal yang perlu di-freeze. Dan bagaimana sih caranya? Oke. Ini kurang lebih caranya seperti yang tadi. Tetapi di sini, peletakan dalam peng-freezeannya itu yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, di sini teman-teman masuk dulu ke bagian ini. Nah, kalau misalkan kalian mau freeze-nya itu bagian sini, dan juga bagian sini, kalian pilihnya yang bagian ini. Oke. Mungkin kalian juga paham ya. Oke, kalau misalkan enggak, kalian dapat tulis di kolom komentar. Nah, di sini, kalau misalkan udah seperti ini, kalian pilih yang freeze pens. Kalau udah seperti ini, kalian pilih yang freeze pens ini lagi. Oke, ini udah semua. Kita lihat. Kalau kita scroll ke atas, ini pasti seperti ini. Kalau misalkan kita geser ke samping, ini yang gerak. Dan di sini itu memudahkan kita, dan jujur, aku pun dalam organisasi, perasaan terbantu gitu. Kalau misalkan kalian pilih yang pertama itu, kalian udah masukkan sini, bagian alasan. Alasan memilih suatu departemen organisasi. Kalau misalkan kalian penilai dua, kalian tinggal setelah begini, kalian tinggal isi nilainya, kalian tinggal isi catatannya. Dan ini pun dapat memudahkan kalian dalam, baik itu manajemen organisasi, baik itu teman-teman dalam masyarakat pekerjaan, dan lain-lainnya. Ini memudahkan banget gitu teman-teman. Dan ini adalah cara yang kedua. Oke, di sini teman-teman, kita unfreeze lagi. Kita coba satu kali lagi. Kalau misalkan, di sini aku mau freeze-nya itu di bagian ini teman-teman. Di bagian parameter ini. Kita freeze-nya itu dari sini, dan juga dari sini. Oke. Di mana sih peletakan yang bagus bagi teman-teman? Oke, benar sekali. Kalian freeze-nya itu daerah sini. Kalian pilih yang ini, terus kalian pilih yang freeze fans. Oke. Kalau misalkan udah seperti ini, coba. Oke, terfreeze untuk bagian ininya. Dan coba kita scroll ke sini. Oke, ini terfreeze. Dan ini work. Dan ini bekerja banget teman-teman. Oke, itu adalah beberapa cara yang dapat kalian perhatikan. Nah, di sini teman-teman, aku juga mau ngejelasin juga ke teman-teman. Kalau misalkan kalian gak mau nge-freeze, dan di sini itu ada bisa jadi dua data gitu. Nah, kalian dapat pilih yang split. Misalkan seperti ini. Kalian mau split bagian ini. Kalian pilih yang split. Dan ini udah tersplit. Jadi ada dua data. Nah, di sini. Nah. Ada dua data seperti ini. Dan ini pun mungkin dapat memudahkan teman-teman. Kalau teman-teman bekerja, dan di sini pun kayak apa ya? Dikopy dua gini. Jadi, ini tuh ada dua split antara ini dan juga ini. Dan kalian dapat mengerjakannya secara berbarangan gitu teman-teman. Dan jujur, aku belum mencoba untuk pemprosesan bagian ini. Tapi di sini tuh, bedanya antara freeze dan ini tuh. Kalau misalkan freeze ini tuh cuma mem-freeze bagian ini doang. Kalau split ini tuh biar dia bisa membagi dua file ini tuh sama-sama. Dan jadi bisa jadi dua kayak gini. Kalau misalkan kalian mau kembaliin lagi, kalian tinggal pilih yang ini, unsplit. Dan dia akan kembali seperti awalnya. Dan ini pun sama kayak gini. Kalau misalkan kalian pilih yang bagian ini. Ini misalkan. Kalian pilih, oke di sini aja deh. Kalian pilih yang ini, terus kalian pilih yang split. Dan di sini pun akan tersplit. Jadi, yang atas ini seperti ini. Yang bawah pun, oke. Yang bawah ini seperti ini. Nah, jadi itu tuh tersplit. Dan ini tuh dibagi dua. Nah, yang paling banyak aku lakuin adalah yang freeze ini. Kalau yang split aku jarang lakuin. Dan seperti itulah mungkin beberapa tambahan ilmu yang dapat menjadi gambaran juga bagi teman-teman. Nah, oke. Mungkin sekian dulu video yang dapat aku sampaikan. Semoga melalui video ini dapat memberikan gambaran kepada teman-teman. Bagaimana cara untuk memfris di sini bagian-bagian dari Excel data teman-teman. Sehingga dapat mengudahkan pekerjaan. Ataupun dapat mengudahkan penilaian teman-teman dalam suatu pekerjaan. Ataupun dalam suatu organisasi. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe. Dan tunjukkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman yang lain. Dan see you next video.